Audio Ajaran Silahkan Kita demo Tidak ada narkis Tapi kita juga toleran Kepada Pengguna jalan Ya Toleran kepada Silahkan Pak Polisi Diatur saja Ya ya Sudah siap Oke Baik Itu rakyat Monumen perampok rakyat Monumen penghancur hati rakyat Salahnya tidak menggunakan ke sana Karena memang Dua gedung ini Tidak perlu dihormati Tapi dipangkatin saja Kita tidak perlu memberikan hormat Ketinggian-tingginya Kepada Perwakilan-perwakilan rakyat Yang telah mengkhianati rakyat Itu Tarih berbeda Jelas-jelas Di tempat ini Tanggal 25 Juni 96 Telah terjadi Bentuk warna darah Katanya mau beda Waktini Kalau sudah menjadi besar Ternyata hari ini Mereka membuktikan BDIB adalah Partai penghianat rakyat Saudara-saudara BDIB Kenapa saya bilang Mereka penipu rakyat Merampok rakyat Menghancur hati rakyat Karena Mereka lah Yang mengusung Yang paling jatuh mengusung Undang-undang omnibus law ini Misalkan menjadi undang-undang saudara Hari ini dia menyatakan Rakyat Indonesia Jangan termakan hoax Jangan termakan hoax Kalau memang Kita tidak termakan hoax Buktikan mana Menang-undang Kedera paslinya Tidak ada semua Yang kosong saja Kita diberikan Tontonan-tontonan Para Pinocchio Pinocchio politik Saudara-saudara Mental-mental hari ini Mereka Menyatakan Rakyat Indonesia Jangan termakan hoax kalau rakyat indonesia termakan hof hari ini rakyat indonesia sudah diwakili oleh kurang lebih 200 profesor dan dokter dari 55 percuran tinggi semua pengetahuan ini yang goblok rakyat apa mereka ini yang goblok rakyat apa mereka angkat tangan tinggi-tinggi angkat tangan tinggi-tinggi tujuh-tujuh kalian terceder satu, dua, tiga, tiga, ya Dewan perwakil rakyat Dewan perwakil rakyat Dewan perwakil rakyat Dewan perapur rakyat Dewan penghina rakyat Dewan pilihan yang tidak pernah peduli kepada rakyat indonesia jadi hari ini kita deklar bersama bahwa dalam pilihanan 2020 jangan lagi pilih partai-partai yang benar segini yang diuntuk partai ini dia tidak akan pernah berhubung kepada rakyat terbukti hari ini pemikir mereka isi laksual mereka moralitas mereka hanya diserahkan kepada kaum rakyat tadi surat-surat lihat foto Bung Karno disini sedih saya sahabat dia Bung Hatta menyatakan lebih baik Republik ini ejoris ini tergelam kalau masih saja hidup dalam kondisi terjaya surat-surat mereka tinggal sedih mereka ini berensi semua pilihan yang budak COVID-nya entah apa yang patut diberikan kata-kata kepada perwakil-perwakil monumen-monumen berensi ingat saya ingatkan saya ingatkan sekali lagi Allah sangat membenci apa yang kamu katakan tapi tidak kamu kencatan sekali lagi Allah sangat membenci dan ingat doa-doa orang terjual ini tidak ada hujah bagi Allah langsunglah dibayar kontan sehingga kalau BDIB dan BDIB ini tidak melakukan tokat nasuhah permintaan maaf kepada seluruh Indonesia dengan mencabut undang-undang umi musuh ini maka kita doakan turunkan kekotohan Milya Allah hancurkan monumen-monumen berensi ini yang tidak pernah peduli kepada rakyatnya yang hanya membohongi rakyatnya yang hanya menipu rakyatnya suara-suara saya sudah kehadisan kata-kata umum mengingatkan kebenaran kepada mereka mereka sudah menjadi hamba kapitalis mereka sudah menjadi hamba limitalis mereka menjadi hamba bagi kaum-kaum komodal yang ingin menjajah negara kesatuan Republik Indonesia yang ingin mengajukan kehidupan rakyat Indonesia untuk itu kita seluruhkan kepada seluruh murid yang ada reja kita terus lakukan perlawanan dengan sewa dan wajah saudara-saudara Allah 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 hidup murid yang melawan hidup murid yang melawan hidup murid yang melawan hidup murid yang melawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik bila hidup rakyatnya juga pencahkan wakil rakyatnya juga pencahkan Allah 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 akbar hari ini PPM Indonesia persaudaraan pekerjaan musim Indonesia berhari-hari berminggu-minggu berbulan-bulan hanya memperjuangkan hak para buruh se-Indonesia kalian para buruh harus tahu kalau mementum sumpah pemuda adalah titik balik titik nadir perjuangan pergerakan pemuda mahasiswa buruh dimanapun berada kita bangsa Indonesia harus tegar harus tahu mana yang hak dan mana yang batil hari ini terjadi kesoliman di republik ini undang-undang omnibus law bentuk pencahahan baru dicacah oleh bangsa sendiri untuk itu PPMB akan terus berjuang memperjuangkan keberdekaan buruh se-Indonesia Allahu akbar Allahu akbar untuk merampok kekayaan negara keseluruhan Republik Indonesia jadi untuk itu kami serukan kepada seluruh pemuda rakyat Indonesia kaum buruh pelayan petani ayo kita bersatu kadu menolak dan minta kepada pemerintah republikan batalkan undang-undang pemerintah secepatnya kami akan terus kami harapkan segera pemerintah memberikan jawaban apakah masih semangat jangan sampai rapatkan barisan di depan karena kami akan terus berkenan sampai undang-undang ini dibatalkan beberapa hari ke depan masih akan ada demonstrasi lagi kami akan terus melakukan aksi sampai undang-undang berjuangan bahwasanya kita tegaskan kembali jauh-jauh kita datang dari sumbuk penyuruh mata amin datang kemarin dimana tuntutan kita tetap satu carut Omnibus Law carut undang-undang cinta kerja kerja-kerja hari ini malah kerjain kenapa undang-undang ini harus cabut jelas isi dari undang-undang cinta kerja atau undang-undang Omnibus Law ini hanya untuk kepentingan para kaum kapitalis hanya kepentingan para kaum pemuda tidak mementingkan rakyat kecil tidak mementingkan kaum buruh selanjutnya lihatlah Presiden Jokowi rakyat pun di sini pepanasan pehujanan tetapi kita rela menghormankan materi hormatkan jiwa rakyat kita agar selina kalian bisa mendengar aspirasi dari kami agar hati indonesia kalian bisa terbuka bahwa undang-undang yang dirah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat itu jelas-jelas akan sangat merugikan kaum buruh dan juga rakyat Indonesia sederhana walaupun kita berbeda bendera walaupun kita berbeda suku walaupun kita berbeda agama tetapi kita tenang satu kita rakyat Indonesia kita bersatu untuk menengah yang namanya undang-undang batalkan undang-undang Omnibus Loh kami buruh Indonesia bersama mahasiswa dan rakyat Indonesia menyatakan posi tidak percaya kepada pemerintah dan DPRRI yang telah mengianati yang telah menipu dan telah menghancurkan kepentingan rakyat Indonesia yang tidak berperikamanusiaan dan tidak berperikadilan untuk itu kami minta sekali lagi kepada Presiden Jokowi batalkan undang-undang Omnibus Loh takbir 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh